Intro Petugas kepolisian Polrestal Tanjung Pinang mengungkap modus penyeludupan 4 kg sabu dan ribuan pel ekstasi dari Malaysia ke Tanjung Pinang. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 orang penyeludup jaringan narkoba internasional. Kelima orang pelaku masing-masing berinisial MS, ST, N, FU, dan MGP. Mereka ditangkap petugas kepolisian pada Jumat malam di sejumlah lokasi yang berbeda. Kapolrestal Tanjung Pinang, Kombes Heribertus Om Pusunggu, mengungkapkan modus penyeludupan narkoba dari Malaysia ke Tanjung Pinang. Paket narkoba berisi 4 kg sabu dan ribuan pel ekstasi dibawa oleh salah seorang pelaku dengan menumpang kapal MV Oceana. Setibanya di perairan Pulau Terkulai, paket narkoba yang telah dibungkus plastik itu dibuang ke laut. Selanjutnya, dua pelaku lain menyamar sebagai nelayan untuk mengambil narkoba tersebut. Atau hampir 4 kg, kurang 0,0, sabu, ya, sabu. Kemudian untuk Inek, ada PIK dan Rokat. Rencananya 4 kg sabu dan ribuan pel ekstasi ini akan dikirim ke daerah Riau, Lampung, dan Jakarta. Dari hasil penyeludupan sabu ini, FU mengaku diupah Rp30 juta per kilogram, sedangkan pelaku lain diupah dengan nilai berbeda, mulai dari Rp10 juta hingga Rp15 juta. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini terancam pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 112 ayat 2, dengan ancaman pidana paling berat hukuman mati.